Intro Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepetan Banten Prestasi Kembali lagi bersama saya Insya Rosmiati Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Banten Mulai dari tanggal 4 sampai dengan 7 Mei 2020 Mari kita saksikan bersama Sepetan Banten Prestasi, selamat datang Kita mulai berita yang pertama Kepala Lembaga Pembinan, khusus anak kelas 1 Tangerang Beserta jajaran mengikuti kegiatan video conference perihal pemaparan dan arahan PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Senin 4 Mei 2020 Berikut berita selamat Kepala Lembaga Pembinan, khusus anak kelas 1 Tangerang Beserta jajaran mengikuti kegiatan video conference yang terhubung dengan Dirjen Pemasyarakatan pada Senin 4 Mei 2020 Kegiatan video conference kali ini adalah perihal pemaparan dan arahan PLT Dirjen PAS Mengenai kinerjanya selama kurang lebih 1 bulan menjalankan tugasnya sebagai PLT Dirjen PAS Dan akan menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada Dirjen PAS yang baru akan dilantik hari ini PLT Dirjen PAS Nugroho menyampaikan beberapa hal yang diantaranya agar jajaran pemasyarakatan Tetap melanjutkan kegiatan dalam rangka pencapaian resolusi pemasyarakatan tahun 2020 Kanwil Kementum Banten melaksanakan top show dengan radio Suara Pahla Budi Sakti Serang 104,8 PPS FM terkait pelayanan kekayaan intelektual pada kantor melayang tempat rian hukum dalam Banten pada Senin 4 Mei 2020 Berikut berita selamat Kantor wilayah Kementum Banten melaksanakan top show dengan radio Suara Pahla Budi Sakti Serang 104,8 PPS FM terkait pelayanan kekayaan intelektual pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hambanten pada Senin 4 Mei 2020 Talk show kekayaan intelektual di radio merupakan salah satu bentuk desiminasi informasi dari Kanwil Kementum Banten untuk mengenalkan kekayaan intelektual kepada masyarakat Banten di wilayah Kota Serang dan sekitarnya Termasuk menyebarkan informasi terkait pelayanan kekayaan intelektual yang saat ini telah dapat diakses secara mandiri dan online Beranjak keberita selanjutnya, bertempat di Aula Lepas Kelas 1 Tangerang, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kandil Kementerian Hukum dan Hambanten bergabung bersama Kepala Lepas Kelas 1 Tangerang mengikuti telekonferensi yang digelar Direkturat Jenderal Pemasyarakatan pada Selasa 5 Mei 2020 Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budeningsi bergabung bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang mengikuti telekonferensi yang digelar oleh Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Selasa 5 Mei 2020 Kegiatan telekonferensi ini terdiri dari sambutan PLT Dirjen Pemasyarakatan dan sambutan serta arahan dari Dirjen Pemasyarakatan yang baru saja dilantik Selaku Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Reinhardt Sili Tonga memberikan arahan di mana menekankan tiga atensi penting di antaranya Pertama, mencegah peredaran narkoba di seluruh lapas rutan dan LPKA Kedua, menjadikan pemasyarakatan yang bersih melayani tanpa pungli Serta ketiga, menciptakan suasana kondusif di lapas rutan dan LPKA Bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hambanten Selasa 5 Mei 2020, Tim Pemasyarakatan yang bersih melayani tanpa pungli menggelar rapat persiapan untuk desekvaluasi WPK WPW Berikut berita selamat Bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hambanten Pada selasa 5 Mei 2020, Tim Pogja WBK WBBM Kandil Kementerian Hukum dan Hambanten Menggelar rapat persiapan untuk desekvaluasi WBK WBBM Yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Internal atau Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Secara virtual menggunakan media telekonferensi pada Rabu 6 Mei 2020 Ketua Tim Zona Integritas Sorta Delima Lumban Tobing Menginstruksikan kepada seluruh Tim Pogja untuk dapat saling melengkapi dan berkoordinasi Untuk persiapan desekvaluasi yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Internal Dan berharap semoga di tahun ini kanwil Banten dan banyak satuan kerja di wilayah Banten Yang mendapatkan predikat WBK Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang memberikan penghargaan kepada 3 orang pegawai teladan periode triwulan pertama tahun 2020 Berikut berita selamat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Serang, Alian Raha Rahab Memberikan penghargaan kepada pegawai teladan periode triwulan pertama tahun 2020 Pemberian penghargaan ini dilakukan secara rutin setiap triwulannya Guna memotivasi para pegawai di rutan kelas 2B Serang Ketiga pegawai yang mendapatkan penghargaan yakni Ignatius Heri Krisandi, Santia Rizki, dan Kusdianto Ada pun kriteria penilaian yaitu kedisiplinan, cara berpakaian, kinerja, integritas, serta loyalitas yang tinggi dalam bekerja Rabu 6 Mei 2020 Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budidingsi memberikan bantuan bahan makanan Kepada Yayasan Yatim Piatu Baitur Rahman Desa Sukadana Kecamatan Kasimel Kota Serang Berikut berita selamat Rabu 6 Mei 2020 Bertempat di Yayasan Yatim Piatu Baitur Rahman Desa Sukadana Kecamatan Kasimen Kota Serang Kadipas Banten Marcelina Budidingsi didampingi jajarannya Adang Ruswandi dan Teddy Haryanto Memberikan bantuan bahan makanan berupa beras, mie instan, minyak goreng, susu, dan telur Marcelina berharap semoga bahan makanan yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak di Panti Menutup kegiatan ini, Kadipas Banten bersama jajaran mengajak pengurus dan anak-anak Mengabadikan momen ini dalam berfoto bersama Rabu 6 Mei 2020 Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Frans Ramis Wantania Beserta jajaran mengikuti pengarahan Direktur Jenderal Imigrasi Joni Ginting sebagai pejabat definitif melalui video TelefonFans Berikut berita selamat Rabu 6 Mei 2020 Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Frans Ramis Wantania Beserta jajaran mengikuti pengarahan Direktur Jenderal Keimigrasian Joni Ginting sebagai pejabat definitif Dalam arahannya, Dirjen Imigrasi menyampaikan Rencana kerja Direkturat Jenderal Keimigrasian ke depannya Juga dilakukan sesi tanya-jawab oleh para peserta Mengenai materi arahan yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Dan juga sebagai bentuk silaturahmi Kepada keluarga besar keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Selain itu, Dirjen Imigrasi juga mengingatkan Untuk bersama mencegah penyebaran COVID-19 Dengan melaksanakan himbauan pemerintah Yaitu pembatasan sosial, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, stay at home, dan tidak mudik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako Kepada masyarakat di sekitar kantor wilayah Yang terdampak COVID-19 pada Rabu 6 Mei 2020 Berikut berita sempat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Kembali membagikan bantuan sosial berupa paket sembako Kepada masyarakat di sekitar kantor wilayah Yang terdampak COVID-19 pada Rabu 6 Mei 2020 Penyerahan 50 paket sembako ini Dilaksanakan di lebih kantor wilayah Kepala kantor wilayah Imam Suudi berharap Bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga sekitar Sambil terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir Dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Rabu 6 Mei 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Mengikuti kegiatan evaluasi dan penilaian pembangunan zona integritas Menuju WBKW BBM oleh tim penilai internal Inspektorat melalui media aplikasi Zoom Berikut berita sempat Rabu 6 Mei 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Mengikuti kegiatan evaluasi dan penilaian pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Oleh tim penilai internal inspektorat melalui media aplikasi Zoom Kegiatan diawali dengan penampilan yelial WBKW BBM Yang dilanjutkan paparan pelaksanaan 6 area perubahan Oleh kepala kantor wilayah Imam Suudi Setelah itu tim penilai memastikan kesesuaian data dukung Yang terdapat di dalam komponen pengungkit yang berisikan 6 area perubahan Dalam kesempatan ini Tim penilai internal inspektorat mengapresiasi terobosan inovasi layanan publik Kanwelkemen kemaham Banten Salah satunya yakni program kehumasan Sepekan Banten Prestasi yang menurutnya menarik Kamis 7 Mei 2020 Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang menggelar penyerahan remisi khusus Waisak tahun 2020 Kepada 33 warga binaan yang beragama Buddha Berikut berita selamat Kamis 7 Mei 2020 Lapas Pemuda Tangerang menggelar penyerahan remisi khusus Waisak tahun 2020 Kepada 33 warga binaan yang beragama Buddha Kegiatan penyerahan remisi khusus Waisak tahun 2020 ini Dilaksanakan di Vihara Kusala Cetana Lapas Pemuda Tangerang Turut hadir dalam kegiatan ini Renza Maistio selaku Kasibin Adik Alif Akbar Yusuf selaku Kasupsi Registrasi Dan seluruh jajaran staff registrasi Serta 10 warga binaan perwakilan yang menerima remisi khusus Waisak tahun 2020 secara simbolis Dengan besaran remisi bervariasi Mulai dari 15 hari, 1 bulan, dan 1 bulan 15 hari Kegiatan berlangsung dengan aman dan kondusif Serta dengan tetap menjaga jarak sesuai dengan aturan social distancing Demikianlah seluruh rangkaian yang dikatakan Sebutan Bantuan Prestasi kali ini Nantikan beritah-beritahkan dulu kementerian lainnya Dalam sebutan Bantuan Prestasi selanjutnya Saya Anissa Resmiat, ingin berdiri Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya Tetap di rumah saja dan salam prestasi Selamat menikmati Selamat menikmati